Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara perwakilan keluarga pengusaha Akido Tio mengaku sumbangan dana bantuan 2 triliun rupiah kepada Sumatera Selatan untuk penanganan pandemi belum selesai dikirim karena sejumlah prosedur. Dokter keluarga Akido Tio, Hardy Dermawan menjelaskan sumbangan 2 triliun rupiah awalnya akan diberikan melalui cek. Namun, rencana tersebut belum terlaksana lantara nominal sumbangan yang sangat besar sehingga membutuhkan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Yang menerangkan, awalnya menyarankan keluarga Akido Tio menyumbang berupa peralatan medis. Namun, karena alasan kesibukan, keluarga Akido Tio memberikan bantuan berupa uang. Karena jumlah terbesar itu kan harus dicek. Dicek oleh Anu. Mereka tidak mudah itu perbankan itu kan. Ada aturan OJK-nya segala macam. Tujuannya apa, prosedur administrasinya itu kan harus jelas. Sementara itu, nilai sumbangan keluarga Akido Tio yang berjumlah fantastis membuat publik bertanya-tanya siapa sosok Akido Tio. Paguyuban, Sosial Marga Tionghoa Indonesia, PSM, TI Aceh, dan Yayasan HK Aceh menelusuri sosok Akido Tio dan menemukan Akido Tio lahir dan besar di Langsa Aceh. Namun, tidak diketahui secara rinci latar belakang Akido Tio dan keluarga. Meski begitu, salah seorang anak Akido Tio diketahui pernah memiliki pabrik limun di Langsa. Informasi yang kami dapatkan ternyata memang benar beliau Pak Aki di Tio. Itu dan keluarganya memang kelahiran di Langsa. Secara terperinci kita tidak mendapatkan informasi yang berarti ya. Karena memang menurut informasi kemarin usaha beliau tidak terdeteksi karena beliau ternyata sering bolak-balik Aceh, keluar. Ya, Saudara Dana Hibah cukup besar akan diberikan layak diapresiasi memang. Namun, bagaimana sistem atau aturan pengaturan transfer yang selama ini berlaku? Kita berdialog malam ini dengan jurubicara OJK, Sekar Putih Jarod. Selamat malam, Mbak Sekar. Selamat malam. Mas Sekar, ini kalau kita lihat dengan berita tadi soal sumbangan dana ini mengingatkan kita akan sistem pengiriman transfer dana begitu. Apa yang selama ini perlu dilaksanakan oleh perbankan? Ini sebenarnya untuk bentuk regulasi yang ada di OJK ini adalah bank OJK untuk menerapkan no-yard customer. Atau yang kita kenal juga yang namanya customer due diligence. Ini merupakan bagian dari kaedah yang diatur dalam POJK 12 dari POJK 01 2017 serta penerapan program anti-pencucian uang dan penjagaan pendanian terorisma atau APSB di jadwal jasa keuangan. Jadi ini sebenarnya merupakan sosial yang umum yang biasa dilakukan oleh bank. Oke, nah lantas tadi menyebutkan soal menyinggung soal sistem pencucian uang. Sistem pertahanan dari perbankan sendiri jangan sampai ada mandi-laundering dalam setiap transaksi menggunakan jasa perbankan. Itu yang seperti apa, Mbak Sekar? Jadi memang KYC ini itu dalam rangka penyusup hati-hatian menyebutkan yang dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi ini sesuai dengan profil ataupun karakteristik dari nasabahnya. sehingga memang tidak ada sifatnya yang diluar dari kebiasaan atau yang sifatnya memang mencurigakan. Jadi kembali lagi itu akan ada profiling mengenai customer-nya melalui customer seperti ini dan sederhana adalah mengecek ataupun memonitor tidak melakukan kematauan apakah memang dalam keseharian transaksi-transaksi yang dilakukan ini sifatnya apakah digital net dalam arti kata sumbernya jelas dan terjadinya juga penyusup hatinya juga jelas dan kalau memang ada indikasi yang mencurigakan buat bank dan ini membutuhkan kematian maka bank melaporkan kepada PPATK untuk disimpan melancisi oleh PPATK jadi itu aturan yang disimpan Nah tapi saya kembali ke total dana tadi ada dana sumbangan 2 triliun rupiah angka ini sangat besar nah kalau misalnya pengiriman dana sebesar itu apakah keterlibatan OJK akan juga masuk mengawasi secara langsung Mbak Sekar kebaikannya sudah ada aturannya jadi memang bank itu otomatis akan memasukkan proses ke YC dan itu prinsip dan aturannya rambu-ragunya sudah ada sehingga bank akan memiliki kebijakannya dan membuat proses penerapannya dalam langkah untuk menurunkan kaedah-kaedah untuk PPT jadi memang ini suatu hal yang perbankan sudah pahami apa yang dilakukan jadi selama memang sumber uangnya tujuannya dan penerimannya ini harus diketahui dari mana dan kalau tidak diketahui ya saya bank juga tidak akan menjalankan menjalankan transaksi tapi sejauh mbak meyakini uang tersebut dari uang tersebut maka bank tentu akan menjalankan rambu-ragun oke berarti saya ulangi dan mungkin bisa dilengkapi sama mbak Sekar berarti kalau angkanya fantastis ini yang terlibat ada OJK ada perbankan PPTK atau ada yang lain lagi itu memang apa matanya rangkaian ini merupakan proses pemantauan yang berkata memang ada tersebutnya ini ada juga transaksi keuangan yang menurutkan juga ada transaksi keuangan tunai yang ada yang dapat dilihat kepada asuran yang terhadap oke baik terima kasih mbak Sekar telah bercerita di berita utama selamat malam sehat-sehat selalu terima kasih